Bagi para traveler, mencoba menu baru yang khas di setiap daerah pastinya sangatlah menarik untuk dicoba. Apalagi menu itu sangat asing di telinga. Tetapi apakah kita sanggup dan berani apabila disuguhkan menu yang ekstrim berikut ini? Kali ini The Shiny Peanut akan merangkum 5 makanan paling ekstrim dan mengejutkan dari seluruh dunia. Langsung saja kita bahas. Di urutan kelima, kita punya Tarantula Goreng. Tarantula Goreng merupakan cemilan populer di Kamboja. Tepatnya di provinsi Kampong Cham. Masyarakat di sana sudah sejak lama mengkonsumsi makanan ekstrim ini. Kita dapat menemunya di pasar laba-laba yang populer di sana. Terlihat banyak pedagang yang mondar-mandir menawarkan Tarantula Goreng atau bisa disebut aping dalam bahasa lokalnya ini. Biasanya sebelum digoreng, Tarantula dibumbui agar lebih nikmat disantap. Banyak orang mengatakan rasa Tarantula Goreng ini mirip dengan rasa kepiting. Ada yang mau coba? Di urutan keempat, Cumi yang menari-nari. Jika Anda berkunjung ke Hokadate, Jepang, Anda boleh mencoba menu khas daerah satu ini. Bernama Odoridon. Sajian ini berupa cumi-cumi yang dapat menari di dalam mangkuk. Walaupun sebenarnya cumi yang disajikan ini telah mati, gerakan menari ini disebabkan oleh reaksi dari saus spesial yang disiramkan ke cumi-cumi tersebut. Ion-ion pada sel yang terletak pada tentakal cumi berreaksi terhadap saus kecap yang memiliki kandungan garam cukup tinggi tersebut. Makanan ekstrim yang ketiga, Embryo Bebek Balut adalah makanan khas dan paling terkenal di Filipina. Cukup mudah menemukannya. Ada banyak pedagang di pinggir jalan atau restoran-restoran yang menyajikan kuliner ini. Makanan satu ini cukup ekstrim. Bagaimana tidak? Balut merupakan Embryo Bebek yang usianya sudah 16-21 hari atau idealnya 17 hari. Lalu dimakan dengan cara direbus selama 20-30 menit. Bentuknya pun sudah tentu berbeda dari telur rebus yang biasa disantap. Saat dibuka itulah, Anda bisa melihat Embryo Bebek dengan jelas di dalam telurnya. Di urutan kedua, Fugu atau Ikan Buntel. Ikan yang satu ini terkenal sangat beracun. Tetapi di Jepang, ikan ini malah menjadi salah satu makanan favorit di sana. Padahal kalau sampai salah masak aja, bisa berakibat fatal. Ikan yang sisiknya penuh dengan duri ini memang terkenal akan racunnya yang bisa menyebabkan kematian. Zat beracunnya sendiri bernama Tetrodotoxin yang dimana telah memakan korban meninggal dunia sebanyak 23 orang sejak tahun 2000. Makanya dalam memasak ikan ini tidak sembarangan dan harus diolah oleh koki-koki yang tepat dan berpengalaman. Di urutan pertama, Sashimi Kodok. Lagi-lagi di Jepang, tepatnya di kota Tokyo, kuliner yang satu ini benar-benar ekstrim. Mereka menyajikan Sashimi Kodok. Ya, kodok yang dimakan mentah-mentah alias masih hidup. Biasanya dicampur dengan penyedap seperti wasabi, kecap asin, dan parutan jahe. Ketika disajikan pun, kodok itu masih terlihat hidup. Bahkan matanya masih terlihat berkedip dan dia masih bisa bergerak-gerak. Tega juga ya. Terima kasih telah menonton!